Kejadian demi kejadian tak juga menjadi pelajaran. Demi mendapat kekayaan secara instan akal sehat pun dikesampingkan. Saat dukun dianggap Tuhan, korban-korban terus saja berjatuhan. Ayo stop crime, stop kejahatan. Di kawal ketat, Selamet Ohari alias Mbah Selamet dibawa ke perbukitan Desa Balun, Banjar Negara. Tersangka pembunuhan berkedok dukun pengganda uang ini diminta menunjukkan tempat mengubur korban-korbannya. Miris total 12 orang terjerat tipu daya sang dukun palsu. Modus pelaku mengaku bisa melipat gandakan uang. Tapi saat ditagi hasilnya, selamet pun gelap mata. Berbekal potasium cyanida, pelaku meracuni para korban hingga meregang nyawa. Seluruh korban dikubur di perkebunan milik sang dukun. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sudahpun uang tak berlipat, justru akhirat yang didapat. Tak kalah sadis, kasus pembunuhan berantai Wowon Erawan serta dua rekannya Solihin dan Dede Solehudin. Berawal dari bocah perempuan lima tahun yang meminta ambulans di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, 12 Januari silam. Di dalam rumah, dua pemuda tak bernyawa dengan mulut berbusa. Satu korban lain meninggal di rumah sakit. Tak disangka, tewasnya satu keluarga akibat diracun ini mengungkap kasus yang lebih mengerikan. Polisi menangkap Wowon dan Solihin di rumah mereka di kawasan Babakan Mande, Gunung Sari, Cianjur. Di tempat ini, lima korban kembali ditemukan. Empat di antaranya dikubur di rumah para pelaku. Sementara satu korban lain, Siti Fatimah, adalah TKW yang tewas tenggelam akibat didorong dari perahu tahun 2020 silam. Untuk menjerat para korban, Wowon mengaku sebagai orang sakti bernama Aki Banyu yang dapat menggandakan uang. Tapi lagi-lagi, ketika akal sehat dikesampingkan, nyawa yang jadi taruhan. Praktik perdukunan pada dasarnya mengelabui nalar manusia yang ingin cara instan untuk meraih kekayaan. Tapi tak dipungkiri, masih banyak saja yang percaya dukun. Tetap menggunakan akal sehat sudah sepatutnya kita lakukan agar tidak terpedaya penipuan dengan modus dukun pengganda uang. Percaya bahwa kekayaan tidak datang tiba-tiba karena butuh usaha dan juga kerja keras, ketimbang, mengadu nasib di tangan seorang dukun. Dan tentu saja, berbanyak berdoa agar dilancarkan rezeki dari yang maha kuasa. Dari Jakarta, Tia Risa dan Nyoman melaporkan.